Intro Baik teman-teman sekalian Kembali lagi di laboratorium Elektronika dasar dan listrik magnet Pada kesempatan kali ini Kita akan melakukan praktikum Mengenai arus Bolak-balik RLC Zari Tujuan dari percobaan Ini adalah yang pertama Teman-teman diharapkan dapat Mengetahui beda fase antara arus Dan tegangan yang mengalir Pada masing-masing komponen dalam rangkaian Kemudian yang kedua Nantinya dari data tersebut Teman-teman diharapkan dapat Melukis diagram fasor Rangkaian RLC Zari Kemudian dalam satu keseluruhan rangkaian Teman-teman nantinya diminta untuk Membandingkan antara beda Beda tegangan Beda potensial Tegangan yang mengalir pada Masing-masing komponen Baik secara teori maupun praktek Dan dari data tersebut Teman-teman juga diminta untuk menentukan nilai L induktor dan nilai C kapasitor Baik Kemudian alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan ini Yang pertama punya sumber tegangan Kita akan gunakan sumber tegangan Arus belak-balik Kemudian Kita Sudah punya Semacam Papan Papan RLC Nanti kita tinggal meletakkan RLC nya secara Seri Kemudian tentunya Kita butuh hambatan R Kemudian kita butuh Induktor L Dan kapasitor C Ya Kemudian Tentunya kita butuh Alat ukur untuk mengukur arus dan tegangan Pemeter dan komputer Dan sejumlah kabel pengantar Begitu Baik Sesuai dengan langkah praktikum yang ada di modul Yang pertama Yang kita cari adalah Langkaian R C Nanti kemudian R L Baru yang terakhir adalah R L dan C Baik Sebenarnya Identik setiap Rangkaian itu R, C, L L, R, C Hanya komponennya tentunya berbeda Sekarang L dan C Saya gunakan R Resistor Dan juga Saya gunakan C Kapasitor Kapasitor yang tipis Kalau yang induktor Gemuk begitu Begitu Karena isinya adalah Kumparan Baik L dan C Saya pasang Seri Berarti kan Segaris begini Tidak ada Cabangan ya Saya letakkan L dan C Tentunya Sesuai dengan gambar Langkaian di praktikum Disini nanti akan Ada arus Ada sumber tegangan Dua titik ini Kemudian kita ukur arusnya berapa Di titik ini Pelan-pelan Saya dekatkan sedikit Jadi disini nanti ada sumber tegangan Kemudian disini Saya pasang Ampere meter Disini saya sambungkan saja Karena Tidak terpakai ya Harusnya nanti RAC terpakai Tiga-tiga Sekarang kan cuma RC Ini saya tutup Nanti dengan kabel saja Akan mengalir Jadi Jadi Saya pasang dulu Yang Saya pakai Nanti kan divariasi Tiga kali Sumber Sumber tegangannya Saya pakai yang Tiga volt dulu Tiga volt dulu Disini Ya Untuk sumber Tegangan Sumber tegangan Tiga volt Kemudian Di titik Dua titik ini Ini akan kita pasang Ampere meter Ampere meter Terus terpasang secara seri AC Ampere meter Saya pasang dulu Ampere meter Jadi Dikali nanti Terpasang Ampere meter Balik Imin Terus Ya Jadi Power Supply Masuk Akan dibaca Arusnya Dengan amper meter Disini Kemudian Ini kan Perlu saya tutup Ya Biar ini mengalir Tutup Oke Saya tutup Oke Saya tutup saja Hanya untuk Mengalirkan Arus biasa Oke Kemudian Disini RC Dipasang Seri Jadi Rangka nya Cuma begini Kita terbantu Dengan Papan ini Sudah Disetting Setep yang terbaik Untuk Melakukan Praktikum RAC Ini dengan Lebih mudah Apa data Kemudian Yang harus kita Cari Tentunya I nya Berapa I nya Akan mengalir Terus Kemudian Saya perlu Mencari Cari tahu Berapa Satu Tekangan sumbernya Berapa Bisa dari sini Bisa dari sini Kaki ini Dengan Tekangan sumber Kemudian Nanti saya cari tahu VR nya berapa Di kaki-kakinya R Kemudian VC nya Berapa Dengan Pasang AC Volt nya Saya pasang Kemudian Rupa Saya butuh Satu saja Kemudian Saya akan Berpindah-pindah Dengan Saya jabit-jabit Begitu Nanti Saya jabit-jabit Biar Kelihatan Berapa Tekang Misalkan V di sumber Saya akan cari Sumber berapa Biar enak Jabit-jabit Sumber berapa Saya jabit Bagian Ini ada lubangnya Saya jabitkan Terbaca Berapa VS nya V sumber V sumber Kemudian Kalau sudah Ketemu berapa Volt Saya hitung Saya mencari V Miliknya R Kaki-kakinya R Saya jabit VL Kemudian Juga di V V Jadi I Tau VS Tau VR Tau VC Tau Jika sudah Saya ganti Saya pakai Misalkan 4,5V Untuk sumbernya Ini sumbernya Saya ganti Berapa pilihan 4,5V Saya hitung kembali Oh I nya berapa VS nya berapa VR nya berapa VC nya berapa Sampai yang ketiga Misalkan saya pakai 6 Itu untuk RC Rangkaian RC Rangkaian yang kedua Saya matikan saja Dulu ini Ya Saya ganti RL Jadi L disini L disini Ya Jadi Dari RC Berpindah Ke RL Yang dilakukan Bagaimana sama Ya Saya mainkan Yang pertama Misalkan 3V Sumbernya Sumbernya 3V Saya hitung Arus nya berapa Saya menggunakan Menggunakan Voltmeter Saya tentukan VS VR VL Ya Saya tentukan itu Harusnya Tentunya akan Merespon dari Keadaan Rangkaian ini Sudah Saya pindahkan Ke 4,5V Sampai 3 kali ya Dilakukan hal yang Sama Kemudian Praktikum Yang ketiga Itu Ketiganya dipakai Jadi ini saya cabut Kabel yang Penghantar Saya cabut R L Dan saya pakai C Sama sebenarnya Identik Penghakunya Oh 3V Ya Oke sumber Tapi kan kita harus Ukur VS nya berapa Belum tentu Benar-benar 3V Ya Saya ukur VS berapa Ya Kemudian VR VL Dan VC Jadi Masing-masing Akan dapat Data VR VL VC Ya Harusnya juga Begitu Selesai Satu paket Ke Keadaan berikutnya Keadaan berikutnya Jadi saya pakai 6 Ini Kemudian sama Arusnya akan terbaca Berapa Kemudian VS VL 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 VJ Oke Jadi sampai 3 itu akan Selesai Semuanya VR RC RL RLC Akan selesai Semuanya Kemudian kita perlu Mencari tahu Berapa Hambatan yang digunakan Oke nanti Saya akan Tuliskan juga Di data percobaan Bahwa hambatan yang digunakan Adalah 60 Ohm Ya 60 Ohm Kemudian L nya Itu ada kodenya 152 Ini berarti 1,5 Mili Henry 1,5 Mili Henry Saya tuliskan juga Di data percobaan Kemudian C nya Itu Ada kodenya 105 M Berarti ini 10 Kali Minus 5 Ini 1 mikro Ini ya 10 Pangkat Minus 6 Ya 1 mikro Farad Ya Sekali lagi Ini 60 Ohm Ini 1,5 Mili Henry Ini 1 mikro Farad Kodenya 105 Oke Begitu teman-teman Yang bisa Saya sampaikan Untuk Untuk Bertunjuk Singkat Mengenai Pratikum EIC Seri Silahkan Nanti Diolah Datanya Sudah Diberikan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax